Peserta Perkemahan Antarsatuan Karya Pramuka Nasional 2022 memasang bibit karang pada subserat yang terbuat dari semen. Bibit karang lalu diletakkan pada sebuah media transplantasi yang terbuat dari besi dan semen yang cor. Uniknya, transplantasi terumbu karang dibuat berbentuk pulau-pulau seluruh provinsi di Indonesia. Setiap peserta meletakkan tiap bibit karang sehat sesuai daerahnya masing-masing. Oleh tim, rumah ikan buatan ditenggelamkan dan disusun di dalam air beberapa meter dari bibir pantai. Transplantasi terumbu karang nusantara pertama kali dilakukan di Indonesia. Ini adalah merupakan suatu hal yang sangat bagus, inspiratif dan nanti akan dikembangkan di seluruh pelosok tanah air tentunya adik-adik, kakak-kakak kita yang kembali nanti ke masing-masing daerahnya bisa dikembangkan, menanam kembali tumbuh terumbu karang ini sehingga akan memberikan kehidupan yang nyaman bagi makhluk-makhluk yang ada di laut, ada ikan dan sebagainya. Ini mengkiaskan bahwa adik-adik Pramuka Indonesia bersatu padu dalam bingkai NKRI, kemudian membuat terumbu karang yang merupakan pesan bahwa Indonesia betul-betul harus menjaga lautan. Karena di laut kita jaya. Peserta peran Saka mengaku senang bisa berkontribusi melestarikan terumbu karang di Bangka Belitung. Ini sungguh sangat luar biasa, kami berkumpul dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia bersatu bersama dalam acara transplantasi terumbu karang nusantara. Tentunya kami dari seluruh nusantara sangat bangga dan penuh luar biasa semangat bersama membantu mereklamasi terumbu karang yang berada di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diharapkan kegiatan ini masyarakat reedukasi dan ikut serta menjadi agen pelestari ekosistem di dalam laut. Sebab terumbu karang memiliki pengaruh besar bagi kelimpahan populasi ikan di perairan. Dari Sungai Lihat, Kabupaten Bangka Firman Syah, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.